Oke guys kita coba tes ya masuk ke tol dengan oli Petronas 1040 ini dari tol Pasar Turi kita masuk arah ke Sidoarjo ya kita pakai yang kiri kalau yang kanan ini ke arah Gresik kita pakai yang kiri Mbanyorep Satelit Malang kita tes eh cukup kita tes akselerasinya ya ini kalau dalam kota sih lebih enak jelas lebih responsif kemarin juga lumayan nirit 11 ya tapi kan harus tes berulang kali biar hasilnya itu akurat Nah kita masuk tol ini ya perhatikan harus dari sebelah kanan awas Hai 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 2 2 2 2 2 3 ini full AC ya full AC full muatan kondisinya siang jam 2 14.00 ini ini gigi 3 sampai 60 per 4 lahan kita ambil lajur tengah nyalakan sen perhatikan sepion kosong kita geser gigi 4 kita tes sampai 80 ya ini jembatan awas sudah boy nah ini turunan bisa pakai lajur kanan hopper ke 5 ya secara kasat mata sih lebih enak memang lebih responsif ya jadi nggak nggak nyantong nggak berat tapi kita harus tes agak jauh ya hai 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 kita coba hai 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 oh depan sudah mudah cepat ini kecepatan 80 mas tetap jaga jarak dengan depan ya ini karena ada truk di tengah kita coba salib dari tengah nyalakan sen perhatikan sepion pas tanjakan kosong ya kita coba salib avanza avanza sama bio cepatan 100 ya lumayan lah yang jelas pasti ada perbedaan awas setelah kita masuk lagi ke kanan nyalakan sepion sen kita di belakang bio avanza kasih jarak kita masuk kita tutup di belakang bio karena itu ya tembus ya kacanya itu ada truk pertamina nah dibacok sama kortuner dia sekarang kita salib bio nya coba jalakan sen kiri perhatikan sepion kosong kita salib cepatan 100 iya lebih enak lebih cepat ini cepatan 100 tapi ya nggak terlalu signifikan disini agak ngelitik ya jadi ada titik nah agak ngelitik mungkin ruang pakarnya kotor ya perlu di carbon clean ini 110 110 dia nggak ngelitik pas 100 dia ngelitik ini agak nanjak kita lepas gas nah kita ambil kanan ini 80 lagi nah depan itu juga ngebul ya Honda City mungkin kalau mobil kita di shoot dari belakang nggak kayak gitu bul 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 ini kecepatan 80 nanti setelah truk kita coba salib Honda ini ya sedan ini oper keempat kita coba SVG4 nya terus ini ke 80 mesinnya mulai meraung 90 hampir 100 oper 5 ya tetap ada perubahan ya lebih enak cuman nggak yang signifikan banget untuk diangkat tapi tetap ada perbedaan lebih enak ini cuman kan ini harus dites untuk jangka panjang untuk 1000 kg 1000 kg ke depan bagaimana kualitasnya baru kelihatan penurunan kualitasnya tuh oli nya susut atau oli nya nanti apa namanya warna hitam nah kita balik kelihatan kalau yang prima SP kita ambil kiri aja nyalakan sen masuk kiri kalau yang prima SP itu 1000 kg sudah nambah harus nambah ya sekitar 100-100-200 mili dan warnanya sudah warna hitam tapi juga masih enak ini nanti juga mode kita cek ya nyalakan sen dan perhatikan spion nah ini gua bakal nah disini gunung sari ya mulai rame kalau gunung sari arah itu aja ini gigi 5 coba kita pencet lebih terasa sih gak lelet ya untuk 100 nah 100 oke kita ulangi lagi depan coba pandet oke guys jadi seperti itu ya untuk impresi dipakai untuk dalam tol ya kita gak bisa bicara banyak yang jelas ada perbedaan namanya oli encer ya pasti lebih enak cuman apakah lebih bagus nanti kita cek waktu 1000 kg ya 1000 kg pemakaian baru kelihatan kualitasnya ya ini mirip-mirip fastron hijau ya yang 1040 yang pernah kita coba kemarin oke guys jadi seperti itu dulu ya untuk video kali ini ya semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video-video vlog oli petronas berikutnya bye bye oke guys ini lari serapes ya kita ngikutin jeep ini masih ngatasi enak ya tidak ada kendala suhu juga aman jadi gak terlalu panas untuk mesinnya oh dia 120 semakin jauh kita tetap di 100 saja guys oke guys kita ini isi bensin ya habis rute tol kita cek konsumsi ppmnya ini 49 kg ya bentar per tamak ya kita pakai per tamak udah sebelah langsung di sebelah guys per tamaknya oke guys Alhamdulillah sudah sampai ya ya 51 tadi 49 habisnya ini ya 3,6 saya gak bawa kalkulator nanti hasilnya saya taruh disini ya 49 bagi 3,6 ya sekitar 1 12 atau 13 mungkin ya nanti saya cantumkan disini orat-oratannya ya oke guys jadi seperti itu dulu untuk video kali ini ya untuk tes olif petronas ya petronas sintium 1040 di rute tol semoga video ini bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video-video berikutnya bye-bye tes luar kota belum ya